DPRD DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Jokowi-Dodo sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dibahas dalam rapat paripurna siang tadi. DPRD akan mengirimkan surat persetujuan itu kepada Mendagri untuk menunggu surat. Keputusan dari Presiden SPY. DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna terkait pengunduran diri Jokowi-Dodo sebagai Gubernur DKI Jakarta Senin Siang. Meski ada beberapa catatan, para wakil rakyat itu menyetujui pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur. Sejumlah fraksi seperti Gerindra, PAN, Demokrat, P3 menyayangkan sikap Jokowi yang sudah mencalonkan diri sebagai Presiden padahal belum genap 2 tahun menjabat sebagai Gubernur. Selain itu, Jokowi dinilai melanggar sumpah untuk mengabdi kepada rakyat selama 5 tahun sebagai Gubernur. Para wakil rakyat yang baru dilantik itu dinilai sebaiknya ada undang-undang yang mengatur hukum bagi kepala daerah yang sudah mencalonkan diri sebagai Presiden padahal belum menyelesaikan masa tugasnya. Mendukung dan menyetujui atas pengunduran diri Saudara Insinyur Jokowi-Dodo sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan catatan sebagai berikut. Kesatu, ketika masyarakat Jakarta menaruh harapan besar akan Jakarta baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelesaikan masalah-masalah menangun yang dihadapi oleh rakyat Jakarta, diantaranya persoalan kemacetan, banjir, pelayanan publik yang semakin baik, pengantasan kemiskinan dan kekumuan, serta problem sosial kota yang semakin akut, yang pada saat itu Gubernur Jokowi-Dodo berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan tersebut selama masa jabatan 5 tahun. Namun dengan mudahnya semua harapan rakyat Jakarta tersebut lalu disampingkan, yang pada saat itu menjadi tumpuan dan harapan masyarakat Jakarta. Yang dengan mudahnya mengajukan cuti atau diberhentikan sementara, hanya karena dirinya menjalankan diri sendiri.